Pemirsa Wakil Wali Kota Jambi Maulana menyerahkan secara simbolis bantuan beasiswa dari Bank Indonesia bagi anak-anak yatim yang kehilangan orang tuanya akibat COVID-19 di Kota Jambi Beasiswa ini akan diberikan selama 6 bulan, yang mana pada tiap bulannya mereka akan menerima beasiswa sebesar 1 juta rupiah Wakil Wali Kota Jambi Maulana Jumat pagi menyerahkan bantuan secara simbolis beasiswa dari Bank Indonesia bagi anak yatim yang orang tuanya meninggal akibat COVID-19 di Kota Jambi Penyerahan tersebut dilaksanakan di ruang pola kantor Wali Kota Jambi Dalam kesempatan tersebut Maulana menuturkan ada sebanyak 5 orang anak yang mendapatkan tali asih dari Bank Indonesia yang rata-rata kepala keluarganya meninggal dunia akibat COVID-19 Bantuan ini akan diberikan selama 6 bulan, di mana setiap bulannya anak-anak tersebut akan menerima uang tunai sebesar 1 juta rupiah Dirinya juga meminta agar pihak-pihak terkait dapat memperhatikan para penerima beasiswa tersebut Hari ini yang mendapatkan tali asih dari Bank Indonesia sebanyak 5 orang anak dan kita meninggalkan tata-rataan dalam keluarganya berikutnya sebagai orang yang mencari buka maka dari asih disini kami dengan ibu, masalah perwakilan hari ini diberikan batuan kepada mereka Selama 6 bulan, setiap bulannya 1 juta Dan kami sudah menjata secara keperluan pada 17 bulan Nah, saya sudah menarik terkait berkaitan dengan binat sosial, dengan binat skoperasi BKM Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jambi, Suti Mas Nia Rinasution menuturkan pemberian beasiswa tersebut berdasarkan data dari pemerintah kota Jambi, yakni bagi anak-anak yang kehilangan orang tuanya akibat COVID-19. Lili Skarlina, Cik TV, melaporkan.